Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, kita mari bicara teks dan konteks. Teksnya yang dia jelaskan tadi, menurut versi dia. Menurut versi orang lain, beda. Dalam konteks orang yang merasakan, meskipun saya tidak lahir dan besar di Kalimantan, sebagai wakil rakyat yang dari Kalimantan, saya merasa terhina. Merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak. Artinya tempat yang maha jauh, tempat yang orang tidak mau datang. Tempat yang sangat terpencil, hantu belau, gendor uo yang ada di sana. Hei bung, Kalimantan itu sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum masehi. Dari mana Anda bilang Amuntai itu tahun berapa? Ini sejarah yang panjang, yang dia hina itu adalah sebuah wilayah hidup. Di mana di situ ada kebudayaan, di situ ada sejarah, di situ ada tradisi, di situ ada kehormatan dan segalanya. Jadi yang dihina bukan hanya orang daya, tapi seluruh etnik yang ada di Kalimantan sebagai sebuah ruang hidup, yang hanya layak untuk monyet. Ini yang menjadi persoalan. Supaya kita paham bahwa luka yang ditimbulkan pernyataan itu sangat dalam. Saya juga sangat marah ketika arteria dalam berkata seperti itu. Langsung saya suruh dia minta maaf pada hari Selasa. Dan sepatnya juga matangkan dulu. Atau rendahannya saja. Saya belum selesai, ini mumpung lagi tinggi ini. Ya gitu juga bisa tinggi. Ya makanya nanti jadi lupa gue. Jadi saya mau menyampaikan, lebih bagus saya bicara di sini berapi-api. Supaya saudara-saudara saya di Kalimantan bisa terwakili. Karena yang mereka rasakan ini, Kalimantan itu sudah kita perposa kuruan tahun Pak. Batu barahnya kita ambil, rakyatnya kita pinggirkan. Hutangnya kita tebang, rakyatnya kita usil. Kita sedot minyaknya, kita ambil batu barahnya, kita ambil gasnya, kita tinggalin apa? Apakah orang Kalimantan minta negara memindahkan ibu kota negara ke sana? Enggak. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo. Kuntilah anak dan monyet. Yang hanya layak ditinggalin monyet. Berapa juta orang dari Jawa ini pergi ke Kalimantan cari makan selama puluhan tahun ini? Kehilangan dan minta maaf tadi tidak cukup Bang Dedy. Nanti dulu. Pahami dulu luka yang dalam ini. Kalau soal minta mama gampang. Sakitnya itu. Yang Anda hina ini peradaban ribuan tahun. Tidak saja orang yang hidup. Tapi orang yang sudah meninggalkan tradisi yang begitu panjang. Ini yang menjadi persoalan. Dan menurut saya, hukum harus jalan. Karena itulah pengadil yang seadil-adilnya. Tetapi secara psikologi dan sosial, tidak ada salahnya. Saya kira sudah cukup dewasa, saudara-saudara saya di Kalimantan, untuk menerima orang meminta maaf secara langsung. Karena di sana adat sangat di dunjung tinggi. Lembaga ada di setiap desa itu ada. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.